Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa perkuliahan sosiologi keluarga pada siang hari ini, atau pada ayah pada siang hari ini, itu akan membicarakan tentang pola pengasuhan anak dalam keluarga single parent. Saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam menjalankan ibadah saum ke hari 15 ini, mudah-mudahan corona cepat berlalu, dan perkuliahan kita bisa kembali ke kelas, berkatap muka, dan sepertinya Anda sendiri juga sudah merasa kangen dengan kehidupan kampus, yang sudah hampir dua bulan ditinggalkan. Baik, untuk pengantar diskusi, ini Bapak hanya mengantarkan diskusi tentang topik ini, tapi pola pengasuhan anak dalam keluarga single parent. Nah, selebihnya nanti Anda diskusikan, dengan makalah yang sudah disediakan, atau yang sudah Anda siapkan, silakan diskusinya di WhatsApp group. Di WhatsApp group, Bapak hanya mengantarkan beberapa poin-poin tentang bagaimana kehidupan atau pola pengasuhan dalam keluarga single parent. Baik, mari kita saksikan tayangan berikut, sesuai dengan selain atau judul kita pada hari ini. Baik, kita akan... Nah, ini dia. Ini gambarnya sengaja Bapak cantumkan gambar kongguan. Ini gambar kongguan ini menyiratkan beberapa hal. Ada ibu, ada dua orang anak yang berada dalam satu meja atau tempat makan. Ini Bapaknya nggak tahu kemana ini. Bisa jadi Bapaknya memang yang lagi moto ya, sebetulnya. Jadi dia tidak ikut makan. Atau memang tidak ada suaminya dalam gambar ini. Baik, ini sering dijadikan bahan kumoran ya, bahan candaan tentang gambar ini, terutama menjelang hidupitri ya. Karena kalengnya kongguan isinya ranginang sama opak. Mudah-mudahan tahun ini juga tidak... Ya, hampir sama lah seperti itu. Konon bapaknya katanya ada di kaleng yang lain ya. Yang di kaleng butter cookies atau monday. Yang berjenggot itu. Karena nggak pulang-pulang. Karena nggak pulang-pulang, akhirnya dia berjenggot. Oke. Kita lihat ke slide sini. Ini single parent. Wah, ini tulisannya salah. Single parent itu artinya orang tua yang hidup sendiri. Single itu artinya satu, parent itu orang tua. Jadi orang tua sendiri. Single parent adalah keluarga yang terdiri dari orang tua, tunggal. Entah itu ayah atau ibu. Sebagai akibat percerian, kematian, yang bertanggung jawab dalam urusian anak-anak. Single parent juga terjadi pada lahirnya seorang anak tanpa ikatan perkawin yang sah. Dan pemeliharannya menjadi tanggung jawab ibu. Jadi ini pengertian single parent. Nanti kita lihat sebab-sebabnya kenapa terjadi single parent. Pokoknya single parent itu single satu, parent itu orang tua. Jadi orang tua itu nggak. Entah orang tuanya itu hanya ayah atau hanya ibu. Apa yang menyebabkan single parent ini? Pertama, perceraian. Perceraian bisa menyebabkan lahirnya single parent. Dan Anda sebagai mahasiswa hukum keluarga sudah pada paham betapa tingginya angka perceraian sekarang ini yang terjadi di pengadilan agama. Dan para pemohon atau para penggugat para penggugat yang mengajukan perceraian ini adalah berasal dari kalangan ibu-ibu. Jadi itu sebab single parent itu perceraian. Nah sebab perceraian itu apa? Banyak. Di antara faktor yang paling dominan yang terjadi di pengadilan ini adalah soal ekonomi. Soal ekonomi. Jawa Barat ini soal ekonomi. Soal perceraian ini. Jadi itu yang terjadi dan berkembang tentang perceraian. Jadi perceraian menyebabkan adanya single parent. Jadi tingginya perceraian itu telah mengakibatkan lahirnya keluarga single parent. Nah kalau faktanya yang mengajukan perceraian itu adalah perempuan maka nanti akan banyak atau tumbuh dalam masyarakat keluarga single parent di mana hanya seorang ibu. yang bertanggung jawab mengorosi keluarga. Sementara suami atau ayahnya itu dia membuat keluarga baru. Tapi apakah faktanya seperti itu nanti kita lihat. Oke. Anda silakan baca mungkin sudah diulang-ulang ya. Silakan Anda baca atau tulisan Bapak di internet. Sudah banyak di situ. soal darurat perceraian dalam keluarga muslim. Bisa dilihat. Yang kedua, kematian. Kematian ini juga menyebabkan lahirnya single parent. Kematian salah satu orang tua itu akan menimbulkan krisis dalam anggota keluarga. Kehilangan seorang ayah akibat kematian itu sangat mengganggu terhadap ekonomi sebuah keluarga. Kenapa? Karena peranan ekonomi yang dijalankan oleh ayah dalam keluarga telah diada. Nah, maka dalam jadi pilarnya keluarga itu adalah ekonomi sebetulnya. Kalau ekonominya kuat mungkin kematian salah satu orang tua itu tidak terlalu masalah. Tapi dalam keluarga yang peran ekonominya hanya dibuat di dalam atau yang diperankan hanya oleh seorang ayah maka kematian eh apa napkah itu ekonomi ini menjadi salah satu faktor atau aspek yang sangat berpengaruh besar terhadap kehidupan kehidupan apa namanya kehidupan perkawinan mereka. Baik, itu sebab kematian. Kemudian kehilangan seorang ya karena pilar keluarga ini adalah perekonomian maka salah satu faktor pemicu dari ekonomi yang ekonomi dalam keluarga ini itu bisa menjadi ketimpangan di dalam kehidupan anggota-mugga keluarganya. Yang berikutnya adalah orang tua terpisah tempat tinggal. Entah itu karena menjadi TKI yang berjauhan sulit untuk bertemu atau juga belum bercerai tapi mereka sudah pisah rumah. Yang keempat satu lagi yang keempat ya itu tadi ya karena perkawinan di apa namanya ya hamil di luar nikah. Kemudian melahirkan anak dan anaknya diulus oleh ibunya. Jadi empat sebab terjadi single parent ini ya dalam masyarakat. Nah sekarang kita dampaknya bagaimana single parent ini dalam kehidupan sosial kemudian juga bagaimana pola pengasuhan terhadap anak dalam keluarga single parent ini nanti kita bisa lihat atau kalau soal pola pengasuhan sebetulnya baku di dalam ilmu-ilmu sosial ya itu hanya otoriter demokratis atau permisif ya. Itu pola asuhnya di sekitar itu aja. Baik kita lihat dampak single parent. Pertama dampak dari kehidupan keluarga single parent terhadap pendidikan anak sangat signifikan. Jelas ya. Jadi dampaknya itu sangat signifikan terhadap kehidupan pendidikan seorang anak. Apakah dampak single parent ini selalu negatif selalu positif? Ya tidak selalu negatif. Ada juga nanti profil-profil keluarga yang sebetulnya dia sukses menjalankan peran sebagai keluarga single parent. Tapi bagaimana yang praktek dominan? Ternyata hasil-hasil riset menunjukkan dari jurnal-jurnal di bidang sisiologi itu lebih banyak aspek atau dampak negatifnya daripada dampak positifnya. Jadi tentu saja nanti akan berpengaruh terhadap pola asuh ya. Pola asuh anaknya. Yang kedua rendahnya pendidikan akibat dari tidak lengkapnya orang tua mereka. Itu dapat dibuktikan. Ya kenapa bisa rendah pendidikannya? Karena orang tuanya tidak hadir. Kemudian yang ketiga nanti kita akan buka teori bagaimana melihat dampak-dampak ini dalam kajian sisiologi. Kemudian yang berikutnya adalah dampak itu diakibatkan oleh hilangnya salah satu orang tua tapi juga diketupkan oleh status sosial ekonomi mereka. Jadi tingkat pendidikan, status sosial ekonomi itu sangat berpengaruh secara negatif atau positif terhadap kehidupan keluarga single parent. Dampak yang lain makin tidak lengkap orang tua membuat anak semakin mengalami kesenjangan dalam menanggapi perkembangannya. Ini ada gangguan perkembangan. Jadi ini yang ditunjukkan dalam salai dini adalah contoh dari aspek atau dampak negatif dari kehidupan keluarga single parent itu. Anak yang berasal dari keluarga yang gagal lebih banyak memiliki konsep diri yang negatif karena ketidakhadiran kedua orang tuanya. Bahkan lebih ekstrim mengekspresikan perasaan lebih penakut, lebih sulit mengontrol jasmani daripada anak-anak dalam keluarga yang utuh. ini hasil riset ya. Anak yang tinggal dengan orang tua tunggal itu cenderung memiliki persoalan di sekolah. Itu juga aspek yang lain. Seperti bagaimana hubungannya dengan guru, dengan pekerjaan rumahnya, yang juga perhatiannya di sekolah, atau juga ingin diperhatikan. Kadang-kadang tidak punya pengendalian diri. Itu juga salah satu dampak dari si bapak yang berikutnya adalah keluarga dengan perempuan sebagai kepala keluarga itu relatif lebih miskin daripada keluarga lain. Jadi kalau single parent ini yang berperannya adalah seorang ibu, maka biasanya itu lebih miskin daripada dengan seorang ayah. Itu hasil kajian pekta ya, perempuan kepala keluarga yang selama ini konsen terhadap kehidupan para wanita-wanita yang ditinggalkan oleh suaminya sehingga mereka lebih miskin sebetulnya. Bahkan kehilangan income 50% dalam keluarganya ketika mereka menjadi keluarga dengan ibu yang tunggal atau keluarga tunggal. Nah kita akan lihat bagaimana siklus kehidupan anak dalam keluarga single parent dengan menggunakan metode history map dan menggunakan metode light roadmap. Kita lihat. Nah ini ada seorang namanya Ram lah ya kita sebut. Lahir tahun 1995 sampai 2016. Kita lihat. Ini history map-nya nih ya. Orang yang ditinggal dalam keluarga single parent. Jadi berdasarkan nah, mestinya Anda juga ikut melakukan seperti ini ya. Kalau suasananya normal sebetulnya Anda bisa melihat ke masyarakat dan juga bertanya ke mereka tentang bagaimana kehidupan single parent itu dan menggunakan history map. Jadi peta sejarah tentang kehidupan seseorang. Jadi berdasarkan ini hasil studi ya, salah satu hasil studi. Berdasarkan hasil asesmen menggunakan history map ini, ini menggambarkan seseorang yang bernama Ram, itu yang lahir tahun 1995. Tahun 2007 dia memiliki seorang adik, kemudian pada tahun tersebut Ram mendapat ranking 3 besar di sekolahnya. Pada tahun-tahun sebelumnya, Ram juga terkenal dengan juruan anak pintar karena anaknya yang rajin. Lalu tahun 2008, Ram menjadi lulusan siswa berprestasi di sekolah dasarnya. Tahun 2009 mendapatkan yang satu pada saat dia duduk di bawah USMP dan pada tahun 2010 peristiwa yang sangat menyediakan terjadi padanya di mana orang tua mereka bercerai. Kemudian dia harus tinggal dengan neneknya setelah berpisah dengan ibu dan adiknya karena adiknya mungkin dibawa oleh ibunya sementara dia tinggal dengan neneknya. Anda lihat deretan tahun daretan tahun dalam selaya dini. Kemudian di tahun 2011 setelah terjadi perpisahan itu dengan orang tua-orang itu prestasi Ram itu di sekolah sangat menurun. Bahkan ketika tes masuk SMA yang dipavoritkan itu dia hampir menunjukkan tidak lulus. Tadi mengatakan bahwa hasil studi dampak negatif dari keluarga Singapur adalah terhadap pendidikan anak. Ini contohnya salah satu contoh. Semangat dalam belajar karena dalam hal ini Ram merasa karirnya pun juga tidak berpengaruh lebih dalam memberikan motivasi untuk dirinya. Kemudian dengan menjalin hubungan akhirnya mereka menikah. Nah ini di tahun 2013 mereka punya pasangan kemudian menikah dan setelah itu apa namanya memiliki masalah besar yang diakibatkan oleh pasangannya itu sehingga membuat keluar dari sekolah tahun 2014 lalu memutuskan untuk menyudahi hubungan dengan pasangan itu. Lalu disini apa namanya dia memutuskan untuk menjadi guru TPA pada tahun 2015 untuk menunjukkan karirnya di tahun 2016 dia mengikuti kursus paket C karena sekolah SMA-nya tidak lulus. Lalu dia mendapatkan ijasa. Di tahun 2017 bekerja di salah satu operator telekom telepon seluler dan di tahun yang sama pula ayahnya menikah kembali lalu tahun 2019 dia resmi bertunangan dan akhirnya dia menikah. Itu history map bagaimana perjalanan seorang anak yang ditinggal atau tinggal dalam keluarga single parent. lalu yang kedua lihat dengan metode live roadmap. Dari live roadmap itu tahun 90 tahun 2010 dia turun karena ayah dan ibunya bercerai. Jadi dia jatuh dia sebelumnya bermasalah tidak menyenangkan. Peristia menyenangkan dan peristia menyedihkan. Dari 2010 dia sedih kemudian dari 2011 juga dia sedih karena ada masalah di sekolahnya 2026 dia gembira karena ikut program paket C kemudian juga tahun 2017 dia mulai bekerja 2018 dia bertunangan dan akhirnya dia punya menikah dan kemudian juga punya anak. Yaitu live roadmap untuk melihat bagaimana siklus perjalanan seorang anak dalam keluarga single parent. Nah gambaran baik live roadmap maupun juga apa namanya history map ini juga menunjukkan bahwa dampak negatif terhadap anak dalam keluarga single parent itu sangat nyata. Oleh karena itu metode apa namanya pola asuh dalam keluarga single parent ya harus betul-betul diperhatikan karena mesti berdasarkan data ya apa yang kita sampaikan dan yang kita bicarakan atau juga berdasarkan pengamatan apa yang tidak yang terakhir keluarga single parent yang sukses Anda bisa nanti dilihat di salah satu portalnya kompas ini ada seorang ibu dengan dua orang anak dia sukses menjadi seorang keluarga single parent dia membesarkan anak-anaknya ketika anak-anaknya masih di bawah lima tahun ya lima tahun dan bercerai dengan suaminya kemudian dia kemudian membuka usaha membuka usaha menjadi pengrias pengantin kemudian sampai kemudian dia bisa menyokolahkan dan mengulihkan anak-anaknya tanpa kehadiran ayah atau suami bagi istri dan anak-anaknya jadi tidak selalu keluarga single parent berdampak negatif tapi hasil hasil riset banyak menunjukkan dampak negatifnya daripada dampak positifnya oleh karena itu berpikirlah secara matang dan jernih terhadap keluarga yang akan memutuskan single parent karena dampaknya yang sangat serius dalam kehidupan mereka baik pribadi suami istri maupun juga anak-anaknya demikian saudara sekalian penjelasan pengantar diskusi ini untuk didiskusikan oleh Anda dalam makalah yang sudah disiapkan mohon yang diskusi seperti biasa bertanya kemudian yang menanggapi yang menjadi catat silahkan tanyakan kepada para pemakalah pengantar bapak untuk mata kuliah ini seperti barusan sudah disampaikan mungkin juga menjadi bahan pertanyaan dalam diskusi silahkan terima kasih atas perhatiannya kita akhiri dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Bapak 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 Bapak